Intro Halo Indianers, di film kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sekelompok tentara elit India menyelamatkan seorang cucu ilmuwan terkenal yang diculik. Gadis semungil 6 tahun ini sudah sejak lama diincar oleh negara-negara adidaya Amerika, Israel, Rusia, bahkan Indonesia. Bima Rana yang pada waktu itu sudah pensiun dalam pasukan Nero, terpaksa turun tangan demi menyelamatkan putri emas India tersebut. Oke, tanpa banyak kata, seperti apa latar belakang, pendahuluan, isi, dan kesimpulan ceritanya, kita langsung saja cek alurnya. Yo, let's go! Di awali dari gadis mungit ini, namanya adalah Mimi Benerji. Ia tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama Vinod di ajarah Georgia. Ketika ia sedang bermain di halaman rumahnya, Mimi terjatuh tertimpa tangga hingga membuat otaknya banyak mengeluarkan darah. Vinod yang mengetahui anak angkatnya terjatuh seketika terlihat panik. Melihat pendarahan otak Mimi tak terhenti, istri Vinod berinisiatif membawa Mimi ke rumah sakit. Vinod yang tahu golongan darah Mimi sangat langka dan sangat berbahaya jika ia harus menghubungi dokter, menolak Mimi untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, istrinya terus memaksanya untuk memberitahu pihak rumah sakit. Dan mau tak mau karena keadaannya semakin parah, Vinod terpaksa membuka komputernya untuk pemesan golongan darah yang dimiliki oleh Mimi. Seketika, pangkalan keamanan India langsung menangkap sinyal keberadaan pemesan golongan darah langka tersebut. Jadi, golongan darah ini hanya dimiliki oleh 25 orang di dunia gas dan salah satunya adalah Mimi. Mereka segera menghubungi Bu Nandini, Rajput, dan Bhatnagar untuk ditindaklanjuti. Nandini merupakan salah satu petinggi pangkalan keamanan India. Ia juga merupakan pimpinan Nehru. Di mana, Nehru ini merupakan pasukan elit tentara India. Dan Bhatnagar merupakan sekretaris utama pangkalan keamanan India. Setelah kedatangan mereka berdua, para operator kemudian melaporkan telah menemukan keberadaan Mimi. Mereka juga melaporkan bahwa Amerika, Rusia, Israel, bahkan Indonesia sudah mendeteksi keberadaan gadis tersebut. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Mimi yang mereka cari selama ini berada di sebuah rumah sakit acara Georgia. Lalu siapakah sebenarnya gadis mongil yang bernama Mimi Benerji ini guys? Okinex, Nandini, dan Bhatnagar segera menghadap kepimpinan mereka untuk berkonsultasi terkait penemuan gadis yang mereka incar selama ini. Karena jika Mimi diculik oleh negara-negara yang mengincarnya, dunia dalam bahaya. Pimpinannya kemudian segera menyuruh Nandini menduk tim khusus untuk misi penyelamatan seketika Bhatnagar terlihat ambisius untuk mengambil misi ini. Namun, Bu Nandini menawarkan kepada pimpinannya agar misi ini dijalankan oleh pasukan Nero. Di sana, Nandini kemudian menjelaskan jejak rekor pasukannya. Setelah mendengar penawaran dari Nandini, pimpinannya pun menyuruh Nandini menjalankan misi. Pindah adegan ke ajarah Georgia. Terlihat Mimi sedang terbaring di sebuah rumah sakit. Dokter menyatakan pendarahan Mimi tidak terlalu parah dan ia bisa pulang besok pagi. Berpindah adegan ke Ukraina. Terlihat seorang sniper cantik sedang menjalankan misi dan namanya adalah Arya. Merupakan salah satu pasukan elit Nero. Bu Nandini mencarinya ke Ukraina untuk diberikan sebuah tugas. Sementara di ruangannya, terlihat Batnagar sedang teleponan dengan seseorang. Dalam pembicaraannya, Pak Batnagar membeberkan segala informasi terkait keberadaan Mimi saat ini. Di lain adegan, Nandini bersama Arya menemui Tony. Merupakan salah satu pentolan pasukan Nero. Tak cuma itu, Arya juga mencari salah satu rekanan yang berprofesi sebagai MMA. Kita panggil saja Adi. Mereka semua adalah pentolan-pentolan pasukan Nero yang akan menjalani misi penyelamatan Mimi. Sementara, Nandini menemui salah satu tentara India. Namanya adalah Amit. Di sana, Nandini meminta bantuan kepadanya agar dibantu menyelesaikan misi ini bersama pasukan Nero. Amit pun setuju. Di rumah sakit, setelah Mimi tersadar, ia terus bertanya keberadaan orang tua kandungnya. Istri Pinot terus menenangkannya dan berjanji akan memberitahunya saat waktu yang depan. Mendengar jawaban ibu angkatnya, Mimi terlihat sedikit ngambak. Aku janji, waktu depan. Film berpindah adegan ke Bima Rana merupakan salah satu andalan pasukan Nero. Bima selalu dihantui oleh masa lalunya yang membuat dirinya trauma hingga saat ini. Tiga tahun yang lalu, Bima mendapatkan sebuah misi menangkap komplotan pengendal heroin sekaligus teroris di Kashmir. Pada saat itu, ia berhasil menumpas komplotan tersebut hingga ke akarnya. Di sana, ia menemukan seorang gadis kecil yang menjadi Sandra. Di mana, gadis mungil ini sudah terlihat bom waktu. Ia segera berusaha menghubungi Nandini di bangkalannya. Namun, mereka tak bisa membantu. Bima terus berusaha mengelamatkan gadis mungil itu. Namun, apadah ya, waktu mereka tidak banyak dan bom waktu itu langsung meledak di tubuh gadis tersebut. Semenjak tragedi itu, Bima terus dihantui rasa bersalah bahkan bayangan gadis itu terus membayangi dirinya. Demi melupakan kejadian tiga tahun yang lalu, Bima memutuskan keluar dari geng Nero dan kerjaannya hanya mabuk. Nandini yang sebagai pimpinan Nero kemudian menugaskan Arya merayu Bima di sebuah diskotik. Di sana, Arya menggodanya dan berjanji akan memuaskannya diranjang. Sampai di kamar hotel, ternyata Nandini dan yang lainnya sudah menunggu. Nandini lalu kemudian memohon kepada Bima agar ia kembali lagi ke geng Nero. Namun, Bima yang sudah trauma dengan kejadian tiga tahun yang lalu menolak permintaan bu Nandini. Nandini lalu kemudian meminta yang lainnya keluar. Saat mereka berbicara empat mata, Nandini langsung menceritakan misinya. Mereka harus bisa menyelamatkan seorang gadis India yang menjadi icaran dunia. Dan jika gadis itu tidak berhasil diselamatkan, dunia dalam bahaya. Namun, Bima tak mau tahu dan ia tetap menolak tawaran Nandini. Dengan wajah kesal, Nandini langsung pergi. Setelah mendengar cerita dari Bu Nandini, Bima terus dibayangi oleh wajah gadis yang tak berhasil ia selamatkan tiga tahun lalu. Untuk menembus dosanya tiga tahun yang lalu, Bima akhirnya memutuskan menghubungi Nandini dan ia bersedia memimpin misi. Next, di kantor pangkalan keamanan India, Nandini dan Bhatnagar langsung mengadakan briefing. Di sana ia kemudian menjelaskan siapa gadis ini sebenarnya. Gadis ini bernama lengkap Mimi Benerji dan kini ia berada di acara Georgia. Mereka harus membawa Mimi ke India dengan sehat dan aman. Nandini juga menambahkan Mimi ini juga merupakan cucu dari Dr. Benerji, seorang ilmuwan penemu robot cyborg. Dimana robot cyborg ini merupakan robot pemusnah manusia. Beberapa tahun yang lalu, robot ini pernah memusnahkan satu negara. Lalu, Dr. Benerji mematikan robot tersebut dan ia sendiri kabur dari India meninggalkan cucu sedang robot yang bernama Mimi Benerji. Jadi, sebenarnya Mimi Benerji ini adalah manusia setengah robot guys. Itulah sebabnya Mimi Benerji sangat diincar oleh dunia untuk diambil sampelnya. Saat itu juga, Bima, Arya, Adi, Amit dan Giris langsung menuju ke acara Georgia untuk menjalankan misi. Sampai di base camp khususnya, mereka kemudian menghubungkan GPS yang menjadi lokasi Mimi saat ini. Namun, ketika mereka sudah terhubung, terlihat dari monitor, sekelompok pasukan bersenjata menembak orang tua angkat Mimi dan Mimi sendiri langsung dijulik alias di bawah. Mereka langsung bergerak cepat melacak lokasi pasukan bersenjata tersebut. Setelah berhasil melacak keberadaannya, mereka langsung menuju ke lokasi. Ternyata, Mimi diculik oleh pasukan tentara Pakistan. Bima dan kawan-kawan langsung menuju base camp yang menjadi tempat Mimi disakap. Dengan persiapan dan strategi yang matang, Bima dan kawan-kawan langsung membahd mereka. Setelah melumpuhkan pasukan Pakistan, Bima segera mengambil dan menggendong Mimi keluar. Namun, sampai di luar, mereka sudah terkepung oleh pasukan Israel yang ingin mengambil Mimi. Nandini langsung mengarahkannya ke suatu tempat. Bima dan Arya kemudian langsung berlari. Sedangkan rekannya yang lain akan menghadapi pasukan Israel tersebut. Akhirnya, mereka pun sampai di sebuah gedung yang sepi di distrik Geda. Bima kemudian segera menyuruh Arya memasang alat-alat detektornya di setiap ini gedung tersebut. Sedangkan di lensisi, rekan-rekan Bima berada di tempat terpisah dan mereka langsung melapor ke Nandini tentang keberadaan Bima dan Mimi saat ini. Nandini kemudian menyuruh operatornya mencari detail lokasi Bima. Ia juga memberi hatinya agar informasi ini jangan sampai diketahui oleh siapapun. Batnagar yang berada di sana sangat penasaran dengan lokasi Bima dan Mimi. Ia kemudian sengaja menyuruh operator tersebut membelikannya kopi. Setelah operator tersebut pergi, Batnagar langsung mencuri informasi keberadaan Bima. Dan terlihat Batnagar langsung mengirim informasi tersebut ke seseorang. Pindah adegan ke Bima, Arya, dan Mimi guys. Terlihat mereka sangat akur dan melangsungkan sedikit obrolan. Dan terlihat juga dari pandangan Arya menyimpan rasa ke Bima. Dan saat itu Arya pun berkhayal dan mereka pun bernyanyi cok. Biasalah dia itu nyanyi. Seusai berkhayal, tiba-tiba detektornya berbunyi. Ternyata, sekelompok pasukan bersenjata datang menyerang mereka. Dan tembak-tembakan berlangsung sengit. Setelah berhasil menemukan mereka, tiba-tiba Bima langsung dihantam oleh seseorang dari belakang hingga membuat dirinya pingsan. Ketika pria besar itu ingin mengambil Mimi, Bima langsung terbangun dan langsung membaku hantam pria tersebut. Saking banyaknya pasukan yang diperdatangan, Arya menyuruh Bima membawa Mimi kabur dari tempat itu dan ia sendiri akan melawan mereka. Akhirnya Bima dan Mimi sampai di suatu tempat yang sepi untuk bersembunyi. Di lain sisi, Batnagar terlihat sedang menelpon dengan seseorang. Orang tersebut sangat marah kepada Batnagar telah memberikan informasi yang salah. Jadi ketika Bima dan Arya bersembunyi di distrik itu guys, ternyata pasukan yang menyerangnya berasal dari Batnagar. Sementara rekan-rekan Bima langsung menuju ke tempat yang menjadi lokasi Bima dan Arya. Namun sampai di sana, mereka hanya menemukan puing-puing bangunan sudah hancur oleh bom dan Arya sendiri terlihat sedikit terluka. Arya kemudian segera menghubungi Nandini. Arya melaporkan bahwa salah satu petinggi keamanan India telah berkhianat dan membeberkan informasi ke negara yang mengincar Mimi. Yang dimaksud di sini adalah Pak Batnagar guys ya. Batnagar kemudian menghadap kepimpinannya dan ia memfitnah Nandini bahwa Nandini telah membucurkan informasi keberadaan Mimi. Namun pimpinannya tak sepenuh percaya kepadanya. Peralih adegan ke Bima dan Mimi guys. Terlihat Bima sudah mulai menyayangi Mimi. Dan Mimi sendiri sudah terlihat nyaman dengan om Bimanya guys. Dan pada akhirnya mereka kembali berkumpul di sebuah rumah kosong di dalam hutan. Tampak wajah mereka sangat gembira. Gires kemudian mencoba menelpon Bu Nandini di pangkalannya. Namun Bu Nandini yang dihubungi tidak sedang berada di sana. Pak Batnagar yang berada di sana pun menerima laporan mereka. Di sana Batnagar memerintahkan mereka agar Mimi digawal oleh Amit dan ia sudah mengirimkan sebuah helikopter untuknya. Sedangkan Bima dan yang lainnya disuruh pulang dengan mobil guys. Amit dan Uncle Baudache. Orgut kembali. Mami bisa kembali. Setelah mengantarkan Mimi dan Amit. Tiba-tiba dadang empat kombi mobil pasukan bersenjata. Dan Bima langsung mengangkat tangannya untuk menyerah. Dan yang lainnya segera bersembunyi. Tiba-tiba Bimanya sekarang. Selamat tinggal Nero. Ternyata semua ini adalah rencana busuk Batnagar guys. Ia langsung melapor ke pimpinan bahwa pasukan Nero sudah diangkap dan Mimi tidak berhasil diselamatkan. Dan Batnagar sendiri langsung mengambil alih misi ini. Sedangkan Bima langsung dibawa ke sel tahanan musuh untuk ditahan. Saat itu juga Batnagar langsung mengusir operator-operator yang bekerja di bawah geng Nero. Di sana ia juga akan mengirim rudal yang menjadi tempat Bima ditahan. Salah satu operator Nero langsung menghubungi Girish dan memberitahu rencana Batnagar. Girish langsung bergerak dan menyamar menjadi tentara di sana untuk membebaskan Bima. Bima yang tahu semua ini adalah akal-akalan Batnagar langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana. Next, Batnagar yang berada di sebuah hotel mewah terlihat bahagia sekali. Namun, tiba-tiba ia mendapatkan telpon dari Bima. Batnagar yang sudah diketahui niat busuknya pun berlari ketakutan. Bima dan rekan-rekan yang sudah mengendus keberadaan Batnagar akhirnya berhasil menangkapnya. Akhirnya Batnagar pun berbicara jujur. 6 bulan yang lalu, ia ditelepon oleh seorang intel dari Swiss untuk dicarikan gadis India yang bernama Mimi. Dan pada waktu itu, ia disuap dalam jumlah besar. Itulah sebabnya Batnagar berkhianat kepada tentara India, guys. Ia juga membeberkan, ternyata Amit adalah mata-mata yang menyamar menjadi tentara India. Dan kini, Mimi berada di sebuah negara di bagian Eropa Timur yang bernama Herzegopina bersama Amit. Saat itu juga, Bima langsung mempersiapkan tenaga dan kekuatannya. Dan esoknya, Bima dan rekan-rekannya langsung menuju ke Eropa Timur untuk menyelamatkan Mimi. Dengan strategi antibody yang mereka pakai, Bima berhasil mendobrat markas pasukan Amit. Dan terjadilah pertempuran yang menegangkan hingga pasukan Amit dibuat rata, guys. Setelah meratakan semuanya, Bima langsung mencari keberadaan Amit. Setelah mereka sading berhadapan, aduh kekuatan pun berlangsung sengit. Dan pada akhirnya, Bima pun berhasil menumpas semuanya hingga dewas. Misi selesai, cerita pun habis. Tamat. Sebagai hadiah, pemerintah India memberikan hak asum Mimi kepada Bima. Ia juga ditugaskan untuk menjaga Mimi dengan sepenuh jiwa dan raga. Terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya, guys. Mohon maaf, guys. Ceritanya kurang bagus sih. Cuman, ya mau gimana lagi ya? Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.